Karena Allah akan memberikan rejeki di waktu-waktu ketika kita komitmen dengan waktunya tersebut Dikalah sempit pun dan kalau ditanya menjalankan di Jero Center pernah gak mengalami kesalahan sempit? Pernah dan kita melepaskan gak sedekah itu, gak, infak itu, gak Kita tetap jalankan, kan gitu Kalau Al-Quran mengatakan perdagangan yang tidak akan pernah rugi Maka kami meyakini bahwa perdagangan kami ini tidak pernah rugi Ketika mau megang roti, maka mereka batal Misalnya mereka harus ke belakang, maka mereka beruduh kembali Bagi saya itu jauh lebih baik dibandingkan profit Profit butuh, tapi rejekinya kami adalah melihat teman-teman ini bertumbuh ketaatan Usaha jelas cerita-ceritanya sama dengan visinya Jadi solusi kemaslahan untuk umat Teman-teman yang ada di sini, semuanya punya semangat yang sama, visi yang sama Untuk menjadi orang yang memakmurkan masjid Saya ini bekerja di tempat terbaik Tempat terbaiknya adalah masjid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya, Dominiko Sandang Di acara Sinopsis Nah, hari ini kita akan mengobrolin tentang amal usaha di Masjid Kapal Munzalan Nah, di samping saya ada Ustaz Zeriko Gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah, baik, Masya Allah Jadi, Ustaz, kita hari ini bakalan banyak cari tahu nih Apa itu amal usaha? Amal usaha ini adalah salah satu pilarnya dari masjid Dari empat pilar yang diberikan oleh, generasikan oleh Bukhaya Luqman Melalui langdasannya adalah Kurang Surat Atomba Ayat 11 Di ayat tersebut dikatakan walamiah syahidullah Nah, itulah dasar dari amal usaha Atau prinsip dari amal usaha bahwa amal usaha itu bukan berarti dia hanya tidak takut Dengan berikan Allah dalam artian Mereka punya mental kemanirian Kemudian, mereka meyakini bahwa Masjid itu harus punya izan Bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid Maka, salah satunya Yang penting adalah Tidak hanya sekedar transaksional Tidak sekedar berpisah Tidak juga memakmurkan masjid dengan cara kita memperbaiki dirinya Ini yang unik dari penjalan di Jawa Senta Sehingga kerjanya ini hampir dibilang Yang efektifnya terlanya empat dimajar Sedangkan yang lainnya banyak beribadah Yang membedakannya dengan unik perusaha di masjid yang lain Yang terutama itu adalah Ketika kita mempunyai margin dari pusatnya Atau kita jemputnya net profitnya Kalau kita dapat alur segini Ini 88,8% itu Keuangannya itu net profitnya itu diberikan untuk masjid Ini adalah yang membedakan yang paling signifikan Sedangkan yang didikmati oleh menjalan-menjalan sepertinya Hanya serta sempat persen Jadi memang tugasnya perusahaan ini Memang untuk berkontribusi maksimal Untuk menghidupi masjid Oke, Bang Jeriko Ini kan tadi ada beberapa hal yang saya penasaran Karena kata Bang Jeriko kan Lebih banyak waktu ibadahnya dibandingkan waktu kerjanya Nah, itu kalau di dunia bisnis itu kan ada yang namanya cuan ya Itu gimana? Modelnya Ada profitnya atau gimana tuh Ustaz? Ya, bicara cuan ataupun profit Maka yang paling penting Di Al-Quran sudah ngasih ininya Cluenya Maka ayat yang kita pakai di Munjalan Tijaro Center ini Atau pun di Amal Usaha ini adalah Quran Surat 35 ayat 29 Apa di dalamnya? Di sana Orang-orang yang satu Memperbaiki bacaan Qurannya Al-Quran ya kan Kemudian solatnya dijaga Solat tepat waktu Kemudian juga berimpak di waktu lapang maupun sempit Inilah nanti yang Allah janjikan Perdagangannya tidak akan pernah rugi Maka kami berfokus kepada tiga hal ini Al-Quran, solat, dan impak Apa yang perlu diperbaiki Al-Qurannya? Ya berarti kan kita sudah harus mulai Memperbaiki bacaan Al-Quran Apalagi di 8 ayat santri Terutama di ayat yang pertama itu Al-Baqarah 121 itu Yang disampaikan oleh Gurunda kita Kaya Luqmanul Hakim Maka orang-orang yang memperbaiki bacaan Al-Quran Maka dinyatakan sebagai orang beriman Dan dia akan beruntung Tapi barang siapa yang tidak membaca Memperbaiki bacaan Al-Quran Maka dia adalah orang yang ingkar atau kafir Dan dia menjadi orang yang rugi Maka ini Al-Quran menjadi nomor satu Kita perbaiki Yang kedua Maka solat yang harus tepat waktu Nah ini juga penting Karena Allah akan memberikan rejeki Di waktu-waktu ketika kita komitmen Dengan waktunya tersebut Kalau kita mengundurkan waktu solat Secara otomatis Allah pun akan mengundurkan Logikanya kan gitu Nah yang terakhir Ini yang perlu diberikan briefing Yang lebih sering kepada tim Bahwa infak ini bukanlah di waktu lapang saja Ketika banyak uang terus berimpak Ketika bisnisnya profitnya growth Baru berimpak Tidak Dikalah sempit pun Dan kalau ditanya menjalankan Tijero Center Pernah gak mengalami kesalahan sempit Pernah Dan kita melepaskan Tidak sedekah itu Tidak Infak itu Tidak Kita tetap jalankan Nah ini sampai Allah nanti akan pantaskan Kalau Allah berjanji Maka Allah tidak pernah Tidak menepatinya Kalau Al-Quran mengatakan Perdagangan tidak akan pernah rugi Maka kami meyakini Bahwa perdagangan kami ini Tidak pernah rugi Terkait dengan infak Ataupun sedekah Ataupun jiswab Maka jangan selalu dihubungkan dengan Om Syed Antum misalnya Mas Fatih Punya tim Tadinya dia tidak pernah baca Quran di waktu-waktu senggang Tadinya dia malah main-main HP gitu Tapi rejeki yang Allah kasih Terbaik itu adalah Ketika kami menjalankan jiswab Ataupun berimpak ini Dan memperbaiki bacaan Al-Quran Serta solat tempat waktu Maka kita akan mendapatkan suatu rejeki fenomena Fenomena penglihatan visual yang nyata Apa buktinya Tim-tim produksinya Di Roti Gembul contohnya Mereka selalu menjaga wudhu Jadi ketika peraturannya mereka Ketika mau megang roti Maka mereka batal Misalnya mereka harus ke belakang Maka mereka berwudhu kembali Bagi saya itu jauh lebih baik Dibandingkan profit Profit butuh Tapi rejekinya kami adalah Melihat teman-teman ini bertumbuh ketatannya Terus yang kedua Yang paling nyata lagi adalah Ketika mereka sedang menunggu waktu oven Waktu oven rotinya tersebut Apa yang mereka kerjakan Sambil menunggu itu mereka baca Quran Baca Quran Masya Allah Itu lebih jauh lebih berarti Dibandingkan hanya sekedar Naiknya profit Nah gitu sih Itu kalau bukti nyata Yang saya lihat Dari Apa sih Kelebihan berimpak ini Menaikkan apanya saja Oh iya Ustaz Ini Ustaz Ini kan Setahu saya masih ada Roti Gembul ya Tapi Kalau dari usahanya itu Apakah macam-macam atau Ada beberapa cabang mungkin Ustaz Ya Oke Unit usaha ini pertama kali itu 2018 itu Yang dibentuk adalah Ronitnya Roti Gembul Nah sampai saat ini Sekarang Kami menyederhanakannya Kemarin itu ada sekitar 11 macam Unit usaha Tapi supaya mereka efektif dan efisien Dan kemudian Empoweringnya jauh lebih bagus Maka kita sederhanakan menjadi 4 saja Satu Roti Gembul Nanti ini Roti Gembul juga terkait juga dengan makanan Kayak usaha-usaha Ini waktunya Seafood Ini waktunya sarapan Kemudian juga frozen frozen food Terus yang kedua Ada Munzalan Mat Munzalan Mat ini juga terkait Di Jalan Munzalan Mat ini Ada Home Depot Ya kan Ada Elektronik jualannya Macam-macam Jadi ada bangunan juga Kemudian Kalau di Setelahnya itu Yang paling penting itu Supaya bisa menjangkau daerah lain Dan Unit-unit Usaha Yang kita kerjasamakan di Pondok Maka ada SMDC Saudagar Munzalan Distribution Center Dia lah yang mengatur penjualan Sembilan bahan pokok Tapi ke luar Keluar Sementara pendistribusiannya Kemudian yang terakhir Ini di Munzalan Store Ini terkait juga dengan Kenapa Kita membuat itu Semuanya punya landasan Karena untuk baju Digunakan Untuk ibadah Maka kami membuat sendiri Brandnya Munzalan Store Munzalan Store Ya jadi ada Empat unit saja Yang kita Apa Rangkum Jadi satu kesatuan ini Supaya apa Supaya jauh lebih kuat Kalau dulu sampai 11 Dulu 11 Tapi dirangkum Dirangkum menjadi 4 Supaya mereka jauh Empoweringnya jauh lebih kuat Ini Ustaz Kendala Pernah pastinya Setiap Ini apa Ungit Usaha lainnya Tapi kalau untuk Amal usaha dari masjid ini Apakah ada kendala Dan Kalaupun ada kendala Itu gimana cara Ngatasnya Ustaz Biasanya Ya Kodurullah Kalau pertanyaan ini Sangat terkait dengan Surah Al-Baqarah 155 Untuk 5-6 Ya kan Manalah Kita ini Tidak akan Diberikan ujian Sama Allah Kan Kejap laparan Kekurangan harta Ya tau Kekurangan buah Apa Tekanan Segala macam Buah-buahan Jiwa Kan gitu Supaya apa Supaya kita Dibesarkan sama Allah Cara mengatasi Sesuatu problem Bagaimana Kalau tidak pernah punya problem Gimana Allah mau Ngasih Solusinya Gimana kita cara Meminta Jangan-jangan kita Susah bersyukur Sama Allah Kan gitu Nah Cara mengatasinya Satu Tetap harus kembali Kepada Quran Semuanya itu Ada petunjuknya Di Al-Quran Dan saya Setelah Mempelajari Korelasinya Antara Quran Hadis Si roh Kemudian ilmu-ilmu Modern yang ada Justru ilmu-ilmu Modern itu Isinya adalah Quran Islami Hanya saja Mereka tidak Menempelkan Ayat-ayat Quran Yang ada Yang Maksudnya Nyambung dengan Ilmu-ilmu tersebut Masya Allah Bicara masalah Usaha ini kan Pastilah Setiap Usaha itu Punya cita-cita Atau Tujuan Kedepannya Kira-kira Ustaz Untuk Ustaz Jericho sendiri Cita-cita Amal usaha Apa sebenarnya Amal usaha Jelas Cita-citanya Sama dengan Visinya Ya kan Visinya Menjadi solusi Kemaslahatan Untuk umat Kemudian Berprinsip Pada Surat Muhammad Ayat 7 Dan Al-Baqarah 275 Intinya Kamu tolong Agama Allah Maka Allah Akan tegakkan Menegakkan dirimu Kemudian juga Kalau di Al-Baqarah 275 Kita tidak Melakukan Akat-akat Yang terkait Dengan riba Dan batil Cita-cita saya Sederhana saja Teman-teman Yang ada Di sini Semuanya Punya Semangat yang sama Visi yang sama Untuk Menjadi Orang yang Memakmurkan masjid Seperti Landasan dari Masjid kita Atau Bayat 18 Maka ketika Mereka Pergi ke Kantor Ke MTC Mereka sebenarnya Bukan pergi ke kantor Tapi adalah Sedang Pergi untuk Memakmurkan Masjidnya Allah Jadi Mereka sudah punya Visi Punya Bahwa Saya ini Bekerja di tempat terbaik Tempat terbaiknya adalah Masjid Sehingga Kami punya Prinsip Akan Membantu orang Supaya Allah Bantu Kemudian kami akan Memberikan suatu Apa Pengetahuan bahwa Apa yang kami kerjakan ini Sebenarnya Untuk kemaslahatan Umat Kemaslahatan Umat Masjid Allah Baik Ustaz Ini Kita sudah di Hujung acara Alhamdulillah Kita dapat Ilmu pastinya Khususnya teman-teman Yang di luar sana Ada beberapa hal Yang paling penting Kita pastikan adalah Gimana caranya kita saat ini Memakmurkan masjid Nah itu Luar biasa dari beliau Nah Jadi teman-teman Sampai jumpa besok Di jam yang sama Jangan lupa Di acara Sinopsis Yang insya Allah Tayang terus Setiap Bulan Ramadhan Alhamdulillah Air kata Saya Rih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton